Intro Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Ittifa Qiyah bekerjasama dengan Istanbul Foundation hari ini melaksanakan seminar internasional dengan tema reaktualisasi pendidikan dasar Al-Quran dalam rangka membangun dunia Tepat pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat rombongan tiba di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Ittifa Qiyah disambut oleh para mahasiswa, dosen, dan para santriwati Al-Ittifa Qiyah Rombongan langsung menuju ke kampus utama untuk ramah tamah dan menyaksikan video profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Ittifa Qiyah Ada pun peserta seminar internasional terdiri dari para mahasiswa Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Ittifa Qiyah Universitas lain, masyarakat umum, para SDM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Ittifa Qiyah dan santriwati yang tergabung dalam OSPI Sebelum acara resmi dimulai, pihak Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Ittifa Qiyah memberikan cindra mata kepada perwakilan dari tim Istanbul Foundation yang didampingi oleh Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifa Qiyah Acara seminar diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Fajra Himawan, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Ittifa Qiyah Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Stidki juga sambutan dari Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifa Qiyah Tim Ittifa Qiyah TV berhasil mewancarai salah satu narasumber dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Ittifa Qiyah berikut penuturannya İstanbul Hün Kültür Vakfı'yla ittifakiye müesseseleri, okulları arasında daha önceden olan bir birlikteliğimiz vardı inşallah onu tekrar yenileceğiz, tarz edeceğiz burada Endonezya'da, Halenbank'ta böyle bir okulun, müessesesinin olması bizi çok sevindirdi gerçekten Kur'an ilimleriyle, fen bilimlerinin birlikte okutulduğu bir okul Büyük İslam alimleri bir zaman sahip Mersi'nin eğitim metodu da bunun üzerine onun için çok yakın hissettik burada kendimizi adeta evimizde hissettik onun için hem üniversite yöneticilerine hem öğrencilere bu misafir perverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz bu seminerinin, sebenarnya Suda Ada Kırcasama Antara İstanbul Foundation'da İttifakı'ya yani hari ini juga akandip pürbarı MOE'yıtu ini seminar ini sebuah hasil atau buah dari hasil kerjasama itu dan ulema Turki Bediüzzaman Said Mursi memiliki gagasan pendikan memadukan antara ilmu agama dan ilmu sains dan kami merasa itu misi yang sama dengan pesantiden ittifakia dan Alhamdulillah kami sangat senang dan bahagia kubradan ittifakia sebagai pusat Al-Quran di sumsel ini ya semoga itu bermanfaat dan kami merasa seperti rumah sendiri berada disini Alhamdulillah Sementara Internasional kerjasama Istanbul Foundation dan Sekolah Tinggi Ilmu Tanvi Al-Quran ittifakia dapat terlaksana hari ini kedepan MOU ittifakia dengan Istanbul akan kita lanjutkan kembali dan kedepan akan terwujud kerjasama dalam bentuk lain bukan hanya seminar tapi mudah-mudahan bisa pertukaran mahasiswa pertukaran dosen penelitian dan juga kegiatan lain dan kita ingin juga itifakia mengajak perguruan tinggi yang ada di sumbaksil ini untuk sama-sama bekerjasama dengan Istanbul Foundation sehingga nanti dakwahnya akan lebih hebat lagi dan lebih dalam rangka rahmatullahi al-alami setelah acara resmi diakhiri dengan doa penutup penanda tanganan MOU oleh kedua belah pihak yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Itifakia dan Istanbul Foundation dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Al-Quran Al-Itifakia Indra Laya tim Itifakia TV melaporkan